Dan berorganisasi juga jangan terlalu lama-lama bos Ya gak boleh lama-lama tuh kenapa? Karena kalau kita terlalu asik di organisasi Kita lupa sama ada usaha kita Yang lebih parah lagi kan sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang nanggung-nanggung masuk ke politik Kita kasih solusi Bang Iqbal Siap Ham Siap Guys ini bukan orang sembarangan loh beliau Masya Allah betul Beliau ini strukturisasinya tuh ya dari Kadin nih Ini di Kadin nih Ini begini banget sama yang pernah duduk sama gue kemarin Oh oke Inisialnya S Iya Inisialnya Sandiaga Unol Beliau ini bukan masanya Masa Adi pernah kesini ya Pernah Tapi waktu studio kita yang di Cabang Jakarta Pusat Nah itu tuh Iya kan Nah jadi pembahasannya tuh detail banget Kan Bang Iqbal juga kan pasti kan peduli juga sama UMKM-UMKM kita Gitu kan Sampai akhirnya nih buat para profesional Yang mungkin sekarang udah berapa usianya ya Mungkin di perusahaan mungkin 40 gitu ya 40 Mungkin dia udah Menjelang pensiun gitu ya Usia-usia 50 50 Yang mungkin dia berharap Oke gue kali komisarisnya nanti kali ya Di BUMN misalnya Gue kayaknya direkturnya kali ya Tapi mungkin di saat-saat itu dia pengen dagang Biasanya Begitu dia pengen dagang Dia cabut Kok tiba-tiba yang dia sudah jalankan secara profesional Kok bertolak belakang sama yang dia jalankan di bisnis ya Gagal bisnisnya Karena bisnis itu kan gak seperti yang seindah diimpikan gitu ya Gak seindah Wah orang si itu bisa sukses Gue kok gak bisa Itu banyak banget kejadian Si A kok Kok bisa gitu Gue kok pas jalan Gak ada yang beli Gak ada yang mau support gitu Jadi memang Antara dunia profesional dengan dunia entrepreneur tuh Jauh berbeda Beda banget Jembatannya sejauh apa sih Pak sebetulnya Kalau antara profesional dan bisnis itu Gini Karena Jaraknya Apa namanya Keberuntungan tuh kan Ya balik lagi ya Makanya orang-orang Cina suka bilang Hopeng Hoki Hong Shui Hong Shui Hoki Hong Shui Kalau di Islam Atau di apa Ada yang kita Ada berusaha dan berdoa Iktiarta wakti Habis itu Nanti let gas Do the rest gitu Jadi Ya memang beda banget gitu Saya banyak banget punya temen yang Udah level tertentu di sebuah perusahaan Begitu bisnis Jeblok Padahal kan dia direktur marketing Misalnya Ya itu Dia bisa mempromosikan barang orang lain Belum tentu dia bisa mempromosikan barang dia sendiri Padahal udah punya ilmu nya ya Dan pada saat Dan pada saat dia mempromosikan barang orang lain Dia kan gak mikir ya Pada saat dia mempromosikan barang sendiri Dia akan Wah gue yakin nih barang gue bisa terjual Terdeliver Padahal kan ini brand baru Terus orang belum banyak yang kenal Misalnya lu jadi marketingnya Brand-brand ini gitu ya Lu dengan gampang lu Karena udah ada marketnya Udah dapat Menjual sesuatu Atau menawarkan sesuatu jasa yang Baru yang dia mulai usaha Dari bisnis dari nol Gak gampang Itu dia tuh Nah makanya disini gunanya Bang Iqbal Sini ngasih tau ke temen-temen semua Apalagi kan circle nya dia ya Heap me bro Wow Heap me nya udah di level mana tuh Tadi sempat ngobrol Dewan pengawas Dewan kehormatan Dewan kehormatan Dewan kehormatan berarti Kita lagi gak bahas umurnya beliau ya Saya dari nol banget lah di Hipmi Oh iya Dari Hipmi Jaya Dari gak Gak punya siap-siap Saya bukan lahir dari Dari Apa Saya gak punya privilege Kalau bahasa sekarang gitu Oh berarti rata-rata yang di Hipmi punya privilege ya Mostly Mostly Jadi kita masuk disana tuh juga kaget-kaget Wah kok ada yang real entrepreneur Ada yang born to be rich Ada yang macem-macem lah gitu Ada di teman orang tua gitu ya Kayak gitu lah Tapi saya ngambil positifnya aja Ya kita harus jaring-jaring networking nya gitu Dan saya memberanikan diri waktu itu Menjadi calon ketua umum di Hipmi Jaya Dimana semua orang tahunya bahwa Ya lo menjadi calon ketua umum Lo harus siapa gitu Lo gak bisa lo Bukan siapa-siapa Dan itu pertama kali Dan saya memberanikan diri Dan bertarung di musda itu Dan itu menjadi cikal bakal Akhirnya semua orang Berani untuk maju Dan setelah saya Saya kalah waktu itu Saya kalah dengan ketua umum yang terpilih Dan apa yang terjadi Setelah itu Ada orang yang bukan siapa-siapa Dari Papua bro Maju menjadi calon ketua umum Hipmi Melawan yang punya sebuah Perusahaan besar transportasi Menang bro Lalu jadi ketua umum Dan sekarang menjadi menteri Dan berarti Mang Iqbal Meninggalkan legasi perjuangan Jadi apa Saya mungkin gak berhasil untuk menang Tapi saya bisa Meyakinkan para orang-orang di luar sana Lo jangan takut Lo mulai aja dulu Oh oke Garis tangan kan Nanti kita akan gali beliau ya teman-teman ya By the way mungkin ada yang belum tau Hipmi Himpunan pengusaha muda Indonesia teman-teman ya Nah coba kita lihat LinkedIn ya Ini kita paling demen nih Sudah LinkedIn nih Kita tau nih perjalanan orangnya seperti apa gitu kan Lama di kantor Kok dia cepet banget perpindahannya nih Ada masalah yang mau bosnya kali ya Owner beliau PT Benang Komunika Info Utama Ini apa nih bang Ini perusahaan teknologi informasi ya mas Awalnya dari konten provider Terus expand Kita jadi sebuah holding Yang sekarang main di berbagai macam lini usaha Oh pengalamannya berarti harus jadi provider Ternama di Indonesia dong ya Dulu saya pegawai di Indosat Oh oke Itu lo gak liat bang Sampingnya 19 tahun bang Mana sih Wih Gue belum baca itu nih 19 tahun Iya Sampai present Sampai sekarang Iya sampai sekarang Ilham mau tuh bukain kiosk Yang ngudek-ngudek voucher Berapa lama tuh Jatuh bangunnya itu Aduh Ya memang gini Usaha tuh gak bisa instan gitu Gak di-instan Jadi usaha tuh emang ya Kita harus Harus diversifikasi gitu ya Harus kembangkan ide Harus punya tim yang solid Jadi Alhamdulillah bisa sampai 19 tahun ya Karena memang Ya kita harus Exist dan harus Terus mencari Peluang-peluang baru Iya Nanti kita Kita cek Insidenya apa segala macam Teman-teman PT Karimun Maju Komisaris Iya ini kita Trading batu Batu apa nih pak? Batu granit Batu pasir Batu Apa Greystone Jadi buat Sekarang kan Pak Jokowi kan Lagi marak Untuk bangun infrastruktur Kita supporting disitu Oh Trend batu bacan Masih naik gak Yang di center-center tuh Iya Itu Itu menarik Oh beda-beda batu ya Luxury Luxury Itu Kita ada segmennya juga Beda ya guys Ini batunya bukan Batu bacan Batu kali ini ya Apalagi batu ginjal Bukan juga ya Sebuah gunung kita 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 Olah Jadi Berbagai macam Kebutuhan Oke Sampai akhirnya Direktur di PT Bogarasa Bogarasa Abang Minang nih Abang Minang Itu ada food court Jadi Tahun 2017 Itu Kita bikin food court Satu lantai di telkom Karena saya Core nya di telekomunikasi Dan informasi Apa IT Kebutuhan major client kita Di telkom Saya bersama dengan Teman-teman disana Bikin perusahaan Untuk bikin food court nya Ini boleh di share kali bang ya Tips nya kali ya Kan berarti Bang Iqbal tuh start nya dari Profesional Terus di 2003 ini Keluar dan memutuskan Start nya dari profesional Sendiri sih juga Sebenernya sih enggak ya Jadi Saya tuh emang dari kecil Dari kecil Dari lahir tuh Dari TK SD tuh Udah emang semangat Dagangnya tuh udah kenceng Awalnya sih Karena biasanya emang Keadaan kondisi ekonomi Dipaksa berarti Orang tua Bukan dipaksa Terpaksa Enggak juga Kita punya impian Kita punya dreaming Sesuatu Tapi kita harus sadar Dengan kondisi Ekonomi kita Oke Saya mengambil posisi Bahwa gue harus Do something Untuk bisa Mendapatkan impian saya Waktu itu Saya pengen punya Sepatu bagus Saya pengen punya Aktifitas-aktifitas Yang mirip-mirip Teman-teman saya Ketimbang saya Merong-rong kepada orang tua Akhirnya saya mulai SD Saya jualan burger Jadi Saya bawa roti ban Saya bawa Omelette yang isinya daging Saya jual di sekolah Terus Saya jualan PR Jadi pagi-pagi tuh Jualan PR Setiap pagi Saya datang paling duluan Di sekolah Dan JNPR teman-teman Terus saya ke JNPR Saya jual ke teman-teman Bayar 100 perak Wah ini kalau Kalau lahir di Joki Ini kalau lahir di era Startup nih Bang Iqbal nih Ini agregatornya Laku Iya bener Ruang guru belum ada apa-apa Bikin Bertemu buat orang Yang mau dapet PR Sampai akhirnya Saya dimain orang tua saya Jadi Pas lagi terima rapor Datang anak kecil gitu ya Saya datang Ibu Ibunya Iqbal ya Iya Ibu nih saya Belum bayar 500 perak Wah Bayangin gak Bayar apaan gitu Iya saya Udah bikin PR 5 kali Belum bayar gitu Cari-cari Iqbalnya gak ada Itu abis Dimana orang tua Coba deh saya pikir Ya saya gak mau Minta ke orang tua Karena saya juga gak mau Ngerong-rong orang tua Jadi saya gimana cara Saya bisa Bisa mendapatkan uang Yang bisa akhirnya Uangnya juga gak Waktu itu jaman SD sih Ngapain sih paling buat beli Jajanan juga kan Si abis Mohon maaf pak Itu tahun berapa pak Tahun berapa ya 87 kali ya 87 Oh saya masih jadi janin tuh Lagi daftar Lagi daftar Oh 89 saya lahir 89 saya lahir Jadi sampe sekolah juga marah Karena kita bikin Jadi abis sekolah Atau abis istirahat tuh Kita bikin meja kecil Itu jualan Lo tau dong Kantin kan protes Kok jadi jajan disitu Gak jajan di kantin gitu Nah sekolah Melarang Sekarang makanya sekolah-sekolah Sekarang udah mulai Mengizinkan siswanya Untuk Perdagang Kayak anak saya Di sebuah Sekolah di Pesantren di Bogor Itu Udah melatih Entrepreneurship Dari Bini Jadi Saya rasa bagus Jadi nanti Orang tuh Mulai-mulai Sampai ke SMP SD tuh Udah mulai dilatih Sehingga apa Akhirnya Tercipta lapangan kerja Yang banyak Di Indonesia Jadi modal Entrepreneurnya Bang Iqbal Emang dari Kecil Memang betul-betul Darah padang Yang belum tau Yang belum tau Beliau ini ketua Saudagar Muda Minang Kan stigma padang tuh Dakang Cuman saya mau bahas dari sisi kontradiktif Dan kontroversinya nih Bang Mohon maaf nih Kenapa sih namanya padang di kantin bengkok Saya mau rubah stigma ini nih Saya mau bantu Ini kita mau buka ya Tabir-tabir tersebut Baru nanti kita pelajarin Ini saat belakangan disini ya Jadi lebih Mengedepankan ngorek IP Jangan-jangan Tapi maksudnya kita mau tau juga nih Sepak terjangnya kok bisa-bisanya Networkingnya sama Bro ada Kan di kadin itu kan Nanti Dijelasin ya Bang ya Masuknya gimana Sebelum Pak Sandiaga Uno Jadi Wakil Gubernur Itu kan circle-nya kan luar biasa temen-temen Ini penting loh Cuma mungkin kita mau tau dulu Ada orang menganggap ketika sukses Privilege Ah udah Tapi ternyata nyatanya Bang Iqbal dari Nol juga Bukan dari siapa-siapa tadi Beliau juga sampaikan Nah makanya Sebenernya sih Ini Kita harus berani aja sebenernya sih Karena kebanyakan orang tuh kan Mindernya Mindernya lebih duluan gitu Wah gue Gue bukan siapa-siapa Gue bisa gak nih nanti disana gitu Kalau saya sih mindernya Saya tinggalin dari Sejak sekolah Oke Ya memang udah harus berani gitu Namanya usaha Kalau gak ada keberanian Menurut saya sih bahaya Karena Ya dari keberanian itu Ya baru nanti kita Ada keberuntungan gitu kan Berarti kita melakukan sesuatu Kalau emang itu Diserap oleh masyarakat Kayak saya masuk ke organisasi Wah lo bilang Lo siapa gitu Tapi saya berani nih Menunjukkan Saya pertama kali orang melihat saya Cuma gara-gara saya bikin program kok Bikin program apa? Jadi waktu itu sebelumnya ada program Event transportasi gitu Yang bikin adalah salah satu Apa Sahabat saya Yang memang waktu itu menjadi Direktur di pesan Transportasi udara gitu Sukses gitu Oke Ya kan Ya dia juga Anak seorang Menteri kabinet Nah saya ngeliat Wah ini Saya juga bisa bikin Saya bisa bikin forum telekomunikasi Waktu itu gak ada yang percaya Saya bilang Ini saya bisa datangin Di root A Di root B Di root C Di root D Datang semua Waktu itu cemok Cuma saya jadiin Dan pada saat saya jadiin Itu ternyata yang datang itu Banyak juga orang-orang yang lagi Banyak keperluan dengan mereka gitu Waktu itu Pas ketumunya Pak Sandi di WPP Di Hibnijaya Saya waktu itu masih di Hibnijaya Datang mereka Kok ini bisa bikin forum Yang menghadirkan para Stakeholder-stakeholder Di dunia telekomunikasi Dari Indostad datang Excel datang Dari Telekom datang Dari Sampai si Ono Purbo juga datang gitu Modelnya cuma satu Nekat aja Cuma kan nekat juga harus Berdasarkan ilmu juga Ada analisanya gitu Banyak orang Nekat-nekat-nekat 17 jurang Sekarang ngapain lu masuk Hibnijaya Kalau lu gak bisa bawa Hibnijaya Itu ke dalam Implementasi kan keluar gitu Mas kita sebut Pak saya dari Hibnijaya Orang pasti udah pikir Wah Ini Pasti Forumnya berbobot Apalagi sekarang ya Sekarang Hibnijaya makin besar nih Sekarang Lihat ada Pak Bahlil Ada Pak Sandi Ada Pak Lutfi Ada Pak Eric Itu dari Hibnijaya semua Bahkan Pak Jokowi pun juga dulu Hibnijaya Ini menjadi Menjadi suatu hal Wah Ini Hibnijaya Untuk hadir Akhirnya saya jalanin semua Dan saya Saya memanfaatkan Justru organisasi ini Untuk Selain Saya pribadi Juga untuk organisasi Nah Nama itunya Mesti dilurusin juga Jadi Setelah sukses Event itu baru lah Orang meliring Nah Saya Tapi Ya karena Eventnya itu di Jakarta Orang malas-mengal Wah ini eventnya di Jakarta Tapi lu bisa bikin Skalanya skala Nasional Ya kan Sehingga pada saat Erwin Aksa Maju menjadi calon ketua umum Saya support dia Dan dia menang Saya langsung ditarik ke pusat Jadi saya waktu itu Di usia 28 Udah di pusat Wah lambat gue nih 33 tahun Belum hipni lagi nih Langsung daftar masuk Orang dalem bisa gak nih Bisa Apalagi adeknya Saya denger tadi Katanya bekas Ya adek kelas Adek kelas gue nih bang Itu sekarang ketua di Jakarta Sona itu ketua Oh Sona ketua Kan di pinjah Salam dulu dong Salam dulu dong Nanti saya bilang Sona-sona dia harus masuk nih Iya dong Pokoknya kalau enggak Lu gue ospek ulang Pas waktu mos Waktu mos Nanti kita bahas ya Oke bang Gimana sih Bisa Sampai akhirnya Sampai di level Yang namanya Seorang profesional Terus juga akhirnya bisa Berbisnis Sampai akhirnya Gabung di beberapa Ya organisasi Kadin Nah itu tuh gimana Cerita awalnya gimana sih Cerita awalnya memang Hobi ya Dagang ini udah hobi Iya kan Nah kalau kita masuk ke Sebuah organisasi Yang sesuai dengan kita hobi Itu pasti akan lebih Lebih Punya Passion gitu Saya akhirnya memilih Waktu itu masuknya ke Hibni Oke Sekian banyak Organisasi Dan beruntung Ternyata di Hibni ini Menarik gitu Karena saya ketemu dengan Orang-orang yang selama ini Enggak pernah saya temuin gitu Anak siapa Anak siapa Itu saya temuin disitu Dan saya mulai Mencoba merajut Karena dulu Ada stigma bahwa Berbisnis sama anak Hibni Enggak basis Enggak susah suksesnya lah gitu Oke Saya akhirnya bisa membuktikan Bahwa berbisnis sama anak Hibni Itu jadi gitu Oke Dan itu Coba Saya mau coba Tumbuh kembangkan Bahwa Ayo kita sinergi Jangan lagi kita bicara Mengembangkan diri sendiri Tapi Kita harus bisa mengajak juga Orang lain Untuk masuk Dan saling melihat Potensi yang ada Di masing-masing Jadi saya setelah masuk Masuk Hibni Ini yang Harimun Maju Sukses ini Saya sama Hibni Tambangnya punya Apa Raja Sabta waktu hari Itu saya yang Marketingin Batunya Jadi Gak gampang Bisa dari kompetensi kita Bisa dari uang kita Bisa dari akses kita Nah kita Kita cari yang terbaik Bener arti kesimpulannya Kita harus bangun value ya Bangun value Di diri ya Personal brand Apa segala macam gitu kan Yang dimana value itu Nanti bisa kita bawa tuh Bukan berarti untuk Ke ranah negatif ya Misalnya sombong-sombongan Tapi enggak Buat buka jalur Buat naikin kredibilitas Karena gak salah juga sih Kalau orang-orang yang di high level itu Kadang-kadang juga ngeliat Orang-orang yang baru ini Lu bisa apa sih Ya itu Lu ujung-ujungnya pasti mau begini Ketahuan nih masih nih Ujung-ujung minta lu Ya kan kayak gitu Ntar gue dieksploitasi nih Nah Kita harus punya Poin-poin tertentu Yang kita nunjukin bahwa Eh gue gak mau begini kok Gue mau begini Atau kita mau salaman kok sebenarnya Ya kan Win-win gitu Nah ini yang jarang Nah makanya kita sebagai Sebagai insan kreatif tuh Lebih berpikir lah Gen Z tuh harus mikir Oke gue mau ngapain Ini gue harus sasarnya siapa Modalnya dari mana Networknya gimana Nah itu Itu memang Ya mentoring perlu ya Mentoring itu sangat perlu Siapa kita Kita lihat Apa namanya Yang akan kita lihat Karirnya seperti apa Peluangnya seperti apa Kita ikutin terus gitu Jadi kemampuan riset Analisa itu memang Harus dimiliki ya Harus 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 Sama orang-orang Gen Z khususnya gitu Dan Berteman sama siapa Ya kan Terus kita berdoa juga Men di atas Ya rezekinya ada Betul Semua udah jalan Insya Allah sih Berhasil Tadi sempat ini bang Kepikiran kalau Definisi Assohibu sahib tuh Terjadi disini bang Di HIPMI Karena tadi Bang Iqbal sempat bilang kan Kalau Kita bisa sukses di HIPMI Itu karena orang-orang Circle kita juga Kan Seperti Arab Assohibu sahib Sahabat itu menarik kan Kalau kita teman-teman sama pengusaha Ya otomatis kita jadi pengusaha sukses juga Betul Kalau Bukan sama orang yang ngeluh terus Ya kita akan Tambah ngeluh Ini kayak misalnya Sesimpelnya Kayak parfum Amap parfum Minimal lo dapet Waginya Pandai besi jadinya Baunya Itu ngaruh ya Cuma pernah ada Muncul stigma negatif gak Gara-gara Ah ini mah Tauan Ntar gue jangan-jangan Gue cuma pengen Pengen Nempel-nempel Networknya dia doang nih Nah gimana cara mengatasi Anak-anak muda yang Yang apalagi Genset nih kayaknya nih Anda kan gengsi-gengsi tinggi semua Harusnya anak muda sekarang Lebih bisa Lebih bisa Sukses Daripada kita-kita yang dulu Gitu ya Oke Karena Saya lihat keberanian-keberanian Anak muda sekarang Jauh lebih berani Daripada anak-anak Yang Zaman saya waktu masih muda Dilihatnya dari mana pak Kalau boleh tau pak Karena sekarang Social media Aktif Jadi Jadi dia apapun udah bisa Promo campaign Saya ngeliat Ternyata sekarang Banyak ada Social media TikTok jualan Ada ini apa Jadi Maksudnya mereka Kalau dia berani Intinya memang berani sih Berani sama Dia bisa berhitung Kalau dia berani Dan dia berhitung Dengan apa yang mau dia lakukan Dan dia jual Otomatiknya dia pasti akan Setidak-tidaknya dia akan Balik modal Sukses itu Mungkin Mengikuti Ya hasil memang Ya suka-suka Allah gitu ya Kita cuma untuk ikhtiar aja Tapi Gini ya Amat teman-teman Ketika kita profesional Ini yang tadi kita singgungi awal Berkarir Perusahaan Mau itu BUMN BUMD Mau itu perusahaan Keluarga Atau swasta Macem-macem lah Sampai akhirnya Mereka kenapa Kita dalemin lagi ya bang Pembahasan kita di awal tadi Kenapa Mereka tuh gak semudah Berpikir bahwa Oke gue cabut di umur 40 tahun Dan gue buka usaha Nah kenapa tuh Bener-bener sulit Dan Dan ada juga yang berhasil Ada juga yang enggak Apalagi ditambah lagi Mindset-mindset yang memang mereka Mereka maaf ya Mungkin tua Udah Udah Umur-umur segitulah Kok malah banyak kena tipu Di umur-umur segitu ya Ya karena gini Mereka karena tipu tuh kan Sebenernya gara-gara ada margin yang lebih besar Contoh Teriming-imingi Biasanya orang tuh Mulai usaha nih Dia jualan Dia masih kerja di perusahaan A Lalu dia usaha Suatu produk B Dia jalanin Aduh gila ya Kok cuma untung Cuman cuma 10% 20% Tapi uangnya dia ada Dia dari gaji Dia udah simpan-simpan Dia punya niat Namanya itunya untuk kejualan Tiba-tiba datang nih Si B Tak-tak-tak-tak Bro ya ini gue ada investasi nih bro Wah Lu sebulan dapetnya segini Wah sebulan dapet segini Oke gue untung cuma 10% Tapi modal gue segini Ya terserah lo bro Ini kesempatan datang dua kali Kayak yang di pasar ya Dia udah ngejalanin Dia udah ngejalanin Terus dia jalanin lah Ada skema ponzi lah Ada skema Robot trading lah Macem-macem lah disini Yang hoax-hoax gitu ya Lalu disini dia kena Dia kena disini Dia tidak akan mau membuka yang ininya Malu Malu Tapi dia langsung Wah gue kapok bisnis Jadi nyalahinnya yang bisnisnya bisnis Oh iya Karena biasanya orang Waktu baru coba-coba itu Dia coba-coba tuh Gak semuanya Bener gitu Dia coba-coba Oh ternyata ada yang nawarin Biasanya orang gini Oh dia lagi nyoba-coba dagang nih Lagi nyoba-coba bisnis nih Ini paling gampang nih Diatangin sama yang Macem-macem Makanya tadi Bang Kimol Juga udah ngasih tau di awal nih guys Artinya lo pentingnya Lo pupuk ilmu lo tuh Dari Kayak tadi kan singgung Mengenai anak beliau kan Nafsu bro Nafsu itu paling susah Serata mungkin Pak ya Dari SMA kuliah Sebenernya harus udah bener-bener Pelajarin Bisnis Bisnis ya Dari SMP Dari SMA Udah harus ada Inful-inful entrepreneurship Tapi kan mereka punya spekulatif yang tinggi Ketika kok masih bisa kena ponzi Umur-umur Pensiunan dapat Kalau dikasih cohan sih Mana ada yang mikir sih Jadi Apalagi yang paling bahaya itu adalah Disini Hasilnya tiga bulan Disini hasilnya sebulan Dan dia terima hasil Dan lebih gede lagi ya Dan lebih gede Udah tuh Dan itu uang pensiun masuk semua Paling susah ditahan Apalagi kita udah njalani nih Biasanya kan gitu Wah ini ada orang nih Baru mulai dagang Baru bisnis Wah gini Wah paling untung 20% 20% Tawarin Tawarin bro Ini mau Untung-untung 20% nih Diputer-puter Ya Boleh deh Itu kan terbukti juga Ini kurang Disini gitu Saya sendiri pernah ngalamin Saya sendiri pernah ngalamin Ketipu Ketipu benar-benar Pengusaha kalau gak pernah ketipu Dia belum Belum jadi pengusaha Belum jadi pengusaha Jadi coba anda menipukan diri sendiri ya Dalam arti yang beda maksudnya Iya Apa maksudnya ketipunya bang? Macem-macem Dulu ada voucher Ada dressel Ada Zaman Pasti semua pengusaha itu Pasti pernah ketemu Voucher itu maksudnya gimana ya? Ya investasi voucher Jadi lu Voucher pulsa gitu Harusnya kan kalau Fisik Nah balik lagi dulu Ada sahabat saya Yang bilang Lu bisnis tuh harus lihat fisiknya Nah cilakanya nih Cilakanya orang nih kalau udah fisik Dulu awalnya fisik Jadi lu beli 100 juta Lu dapet voucher 100 juta Lu jual lagi dong Koropsi Kemana-kemana gitu ya Kan ada margin Nah margin itu lu dapet Cuman kan kadang-kadang manusia itu Kadang-kadang baik lagi nafsu Ya kan? Gue bayar duit 100 juta Gue terima barang Gue jualan lagi nih Kan butuh waktu Butuh resiko Effort dan sebagainya Begitu ditawarin Udah lah bro Lu transferin ke gue Biar gue yang jualin Nah ini nih Tapi awalnya beres Awalnya beres Lu kan mulai sibuk Nah gue waktu itu lagi Startupnya Bicomo gitu kan Sama kejadian Waktu gue lagi startup-startup gitu Wah lagi ini bagus Setelah ini Wah nih boleh juga nih Gue cuman numpang lewat Numpang lewat gitu kan Dia mau jalanin Ulang tahun dos Ulang tahun Iya Itu masih rupiah Ya kan? Ada lagi Yang ponzi yang kedua Ada itu Tapi itu jadi belajar Bahwa Oke setelah ini gue memang harus Namanya gue usaha Gue selain barangnya Harus let wujudnya Harus gue jalanin Harus gue tekunin Gak bisa kalo Yang pola-pola yang tiba-tiba Menawarin investasi Terus tiba-tiba Udah lu bro Lu stay cool aja disini Yang ini biar gue jalanin Nah itu udah awal-awal Hati-hati tuh Cuman memang Apakah harus keliatan fisiknya? Kalo jasa gimana bang? Ya maksudnya jasa Kita harus jalanin Kita harus liat Lu kantornya dimana Transaksinya seperti apa Oh iya Terus ya Kalo memang lu gak punya waktu Lokasi orang Untuk bisa In charge di dalam sana Ya Tinggal kita berhitung Misalnya dapet Profitnya disini 100 juta Layar satu orang Untuk ngurusin ini kan Bisa Makanya buat temen-temen Freelance di rumah Yang belum daftar Jadi mitra kasih solusi Harus daftar Karena ada rumahnya nih Untuk menjembatani Antara entrepreneur Mentoring itu penting Memang kita kan Dikasih solusinya Ada aplikasi Marketplace nih bang Yang memang isinya Freelancer Jadi buat temen-temen Yang pengen nyari misalnya Video editor Fotografer Grafik designer Logo maker Dan macem-macem lah Animator Masuk situ Cari itu pengusaha-pengusaha Jadi poinnya Dan makanya kita Gede ya Alhamdulillah Karena Allah Puluhan ribu ya Downloader Gara-gara mungkin pandemi kan Apalagi biasanya Baru mulai nih Nah ini mungkin Mbak Iqbal bisa kasih tipsnya Baru mulai tuh Takut banget Bahkan Kehatian-hatian mereka tuh Kasian Udah ada fixed cost tuh Ya kan Belum terbukti gede Udah Higher graphic design Buat jadi Karyawan tetap Digaji bulanan Sementara Itu tuh banyak kejadian Nama pengusaha-pengusaha sekarang Mereka udah langsung Spend a lot of money Mungkin ya Mungkin ya Privilege juga mungkin Kalau saya kan Waktu itu karena Memang gak ada kondisi Seperti itu Jadi Kalau kita sebut namanya Dibenang Bingung kok perusahaan IT Kok namanya Benang Ini dua orang Dua orang sebenarnya Jadi satu Jadi temen saya di Kuli Temen saya di SMA Sama saudara saya Saudara saya tuh Putranya Menteri Keuangan Seperti saat itu Sahabat saya ini The richest people in Al-Azhar Waktu itu Wow Karena kita gak punya duit Kita pake other people money Nah itu Mungkin orang mikir Wah modal itu susah Ya kan Sekarang tinggal keberanian aja Either lo minta duit Sama temen Tapi lo harus balikin duit itu Atau minta duit Sama keluarga Kalau keluarga punya Atau minta duit Sama mertua Kalau mertua punya Tapi balik lagi Lo harus tanggung jawab Banyak kan orang tuh kan gitu Dia minta gampang Balikinnya susah Apalagi sekarang Banyak hutang-hutang gitu kan Gila-gila lagi Lebih susah Laginya Yang susah tuh cari Menemukan temen yang bener-bener Mau berbisnis dengan bener Saya waktu itu Terpatri Wah nih gue harus punya Modal nih usaha Caranya gimana Yaudah gue coba cari investor Memberanikan diri gitu Dengan konsep yang gue punya Dan akhirnya Dapet Oke ya bener ya Artinya gak harus melulu Dia harus bayar gaji pegawai Makanya mungkin dia gak sanggup bayar editor Dia pake freelancer Freelancer Apa istilahnya Kalau zaman itu kan outsource Sekarang apa namanya istilahnya Vendor Sekarang semua kayak gitu Gak perlu lo hire mahal-mahal Lo tinggal cari Dunia digital udah gampang kok Apapun bisa dicari disitu Tinggal sekarang mau gak Berani gak nyari Berani gak memulai Artinya kan kembali ke yang tadi Bagi kembali ketipu kan Kalau service itu Emang harus keliatan Atau ada yang memberikan rasa aman Cuman memang godaan gede banget Jadi pengusaha itu Baru mulai nih ya Begitu ngeliat bisnis kita Lagi coba Lagi merintis Tiba-tiba disini ada yang ngasih Sweetener gula bener Yang manis banget gitu Dengan income per bulan Yang sangat dasyat Itu godaan Itu bahaya tuh Bahaya Itu sering dialamin gak Sama Abang Iqbal Sekarang sih Udah gak mau Kayak gitu-gitu Oh jadi alumni ponzi Apa bikin ponzi sendiri Dengan bawa PO Keliling-keliling Bro ini ada proyek nih bro Tapi ngomong PO nya satu Ngomongnya ke 10 orang Iya Dulu saya sempet kepikiran gitu Dulu sempet pikir Wah nih Gue tuh punya banyak usaha Gitu ya Kalau gue bikin skema Orang menginvestasikan Kedalam itu Wah Jadi banget nih Cuman saya mikir Biar-barik lagi Kita Kita udah siap belum Untuk menjadi orang bener Karena Udah lu pegang duit Itu orang kebanyakan Jarang mau Bener Imannya goyang jadinya Imannya goyang Dan konsumtif Anak buda sekarang kan konsumtif Iya kan Udah duit banyak terkumpul Iya kan Semua Asalnya deh sih itu Begitu orang banyak Flexing Iya kan Wah Wah Parah Akhirnya apa Delivery ke Withdraw nya gak Jalan apa segala Iya kan Kayak gitu Iya Nah bang Coba deh Gue sama temen-temen Mungkin butuh Tahu helikopter View nya Bang Iqbal nih Ketika masuk di Kadin Iya Surut pandang Orang-orang itu tuh Ntar kasih tau juga ya Waktu itu gimana prosesnya Menggantikan siapa Pada saat itu Pak Sandiagauno lagi apa Gimana melihat Tara WMKM-WMKM Gita nih Oke Nah apakah memang Mereka tuh betul-betul Harus disuntik dengan Ayo men go digital dong Ayo dong Ayo dong Gerak dong gitu Maksudnya pengen tau aja Kita kan sama ini kan gak nyampe ke dalam tuh Saya masuk HIPMI itu 2005 2008 saya jadi pengurus di pusat Lalu pas saya jadi pengurus di pusat Saya di Ada pergantian ketua umum Kadin saat itu Terpilih Bapak MSI Dayat Oke Nah saya masuk di dalam Kadin pertama itu Jamannya Pak MSI Dayat Jadi waktu itu wakil ketua umumnya namanya Pak Anindya Bakri Karena misi saya Misi saya telekomunikasi Saya masuk di bawahnya dia Dia waktu itu jadi WKU telekomunikasi Itu juga suatu hal yang saya bikin Wah gila nih gue masuk Kadin Umur masih muda Terus ketemu sama Pak Anind Bakri yang waktu itu pegang AC Kita harus cari peluang disitu Jadi saya bener-bener giat berorganisasi Terus cari peluang Terus pergantian dari Pak MSI Dayat kepada Pak SBS waktu itu Itu saya masuk di organisasi Jadi dari bidang yang ngurusin IT Pindah ke bidang yang ngurusin organisasi Jadi kerjanya tuh musda-musda-musda lah di tiap daerah Musda atau apa? Musawara daerah Oh iya Musprim Prof Kadang-kadang arah kerda lah gitu Wah ini penting organisasi Pas nih cakep nih Saya tau nih Tiap-tiap daerah potensinya apa Kekuatannya apa Jadi sebenernya balik lagi Kita harus bisa memanfaatkan Organisasi itu untuk Pertama sosialisasi kita ke masyarakat Kedua ya untuk kepentingan kita juga Kita harus ekspansif disitu Jangan sampai kita habis waktunya di organisasi Ada orang yang hidup dari organisasi Ada orang menghidupi organisasi Wah keren Keren-keren Jadi kita harus jadi orang yang bener-bener bisa di dua sisi Balans ya Hidup di organisasi atau menghidupi organisasi Keren juga sih Jadi urutannya gimana waktu itu Bang Iqbal? Masuk ke KADIN HIPI itu saya diajak ke KADIN Oke itu Saya masuk pertama di Pak Anin Terus periode kedua Pergantian dari Pak MSI Diat ke Pak SBS Itu saya jadi di organisasi Dibawa Pak Anin juga Jadi Pak Anin bawa saya ke organisasi Dia jadi wakil ketua umum organisasi Karena mungkin dia melihat kerja saya Karena orang yang memang kerja gitu Terus saya jadi wakom tab di tempatnya Pak Anin Lalu pergantian dari Pak SBS ke Pak Rosan Oke Nah Pak Rosan itu dipilihlah Pak Sandi Uno Jadi WKU UMKM Nah saya lihat wah ini UMKM nih gue nih Dan Alhamdulillah pindah nih dari organisasi Pindah ke UMKM Oke Terus Pak Sandinya Cuman Pak Sandi sebentar Karena dia terpilih jadi wakil gubernur Dia harus melepaskan jabatan di KADINnya Digantikan oleh Pak Lutfi Pak Lutfi Waktu itu Pak Lutfi baru pulang dari Apa? Dari Tokyo Terus setelah dia jadi Menteri Perdagangan terakhir Jaman Pak SBY Terus dia jadi wakil ketua umum UMKM Nah sampai akhirnya Pak Lutfi ditarik juga Sama Pak Jokowi jadi Menteri Nah 2 bulan kemudian Munas kan Ada kekosongan disini Nah saya Alhamdulillah saya menjabat Wakil ketua umum bidang UMKM Gantin Pak Lutfi Dalam waktu 2 bulan Gantin Pak Lutfi Jadi Pak Sandi udah jadi Menteri Pak Lutfi udah jadi Menteri juga Saya lagi nunggu Asik asik Kalau TV nya udah ada Oh TV udah ada ya Udah disiapin berarti ya Jadi sekarang lagi nunggu dipanggil jadi Menteri juga Oh iya iya Gua si Allah buatan sehari kok Iya Nanti nanti Saya cuma berdoa Berdoanya memang sebenernya 2 ya Yang pertama Pengen Bang Iqbal sukses Amin Biar dipanggil jadi Menteri Amin Nah berdoa saya yang kedua Kalau Bang Iqbal jadi Menteri kan kursinya kosong Saya nunggu dipanggil untuk gantungku Itu namanya mentoring tuh kan Mentoring Nanti saya masuk di Kadin Gitu Berarti lo masuk Kadin gue pindah ke sini dong Nggak Iya juga ya Gawat dikasih solusinya Gawat juga ya Kita harus punya mimpi lah Iya bener juga ya Karena gang nggak punya mimpi juga Nggak bisa Usaha apapun organisasi juga Kita harus punya capaian kita mau sampai mana Objektif KPI itu memang tetap harus ada Bang kasih masukan dong Ini kan saya kan lagi mau bikin Satu Satu apa ya Satu komunitas Klub Nah ini pas banget nih Jadi Dari Intangible Asset kita lah Kalau bahasa bisnisnya ya Tapi kalau mungkin bahasa Secara sosial medianya Subscribers gitu ya Atau followers apa segala macem Pengen banget membantu para teman-teman nih Ya ya pengusaha Konten kreator apa segala macem Sehingga bener-bener kita mau buat satu perkumpulan Nanti kopdar apa segala macem Ya memang Sebenernya dari bendera udah ada kasih solusi bisnis klub lah Teman-teman cek di deskripsi di bawah ya Artinya Gimana sih caranya Memanage klub ini Atau komunitas ini Apa program-programnya Dan kenapa sih teman-teman sekarang tuh harus butuh komunitas Harus butuh organisasi Selain yang memang kacamatanya Ya kita tau Itu ada networking there Ya Itu mungkin ada peluang-peluang Ya Sisi lainnya lagi Misalnya di luar dari itu Apa yang mungkin teman-teman gak tau Dengan pentingnya organisasi Bang Kan orang udah bilang Silaturahim membawa berkah Organisasi itu kan berkumpul Berkumpul Kalau berkumpulnya positif-positif Jadinya positif Berkumpul negatif-negatif Jadinya negatif Nah sekarang kita tinggal Dari perkumpulan tadi Dari konten kreator Ketemu sama insan kreatif apapun itu Saling bertukar pikiran Gue kekurangan gue apa Lo kelebihan lo apa Saling menutupi gak Sama kayak orang mau kawin deh Ya kan Kita cari pasangan juga Cari yang Kira-kira Lo Kemisirnya cocok gak Nah pada saat Berkumpul itu Ya kita harus punya Punya goals Oke gue Kumpul ini Buat gedein usaha gue Gue kumpul ini Buat Exist gue Bisa juga Atau gue berkumpul ini Memang mencari Nilai tambah Atau mungkin gue berkumpul ini Gue mau cari usaha sebenarnya Ada juga yang Mereka sebenarnya gak punya usaha Yang settle Masuk Oh ini ternyata yang settle Gue belajar dari yang Memang sudah jalanin ya ATM gitu Amati tiru modifikasi Itu lazim kok Apalagi jaman sekarang Jaman sekarang lo Bikin startup A Besok udah pasti ada B Besok pasti ada C Dan sama Dan sama Jualan-jualan semua gitu Sehingga masalahnya Diserap marketnya gimana Marketnya Si A gimana Si B gimana Ya baik lagi Hoki nya gimana gitu ya kan Atau ya kita bisa Bisa Diserap oleh masyarakat Dan Tuhan kasih Rejekinya gimana gitu Tinggal kita Kita fight disitu gitu kan Jadi Jadi perkumpulan apapun Organisasi Atau tadi mau dibikin Sebuah Ajang Apa namanya Silaturahim itu Harus ada Goals-goalsnya Jadi setiap orang harus punya Lo mau ngapain Lo masuk sini Lo mau apa Tujuan lo Atau lo mau sharing Kalau orang udah sukses Dia gak sharing Kita harapin dia bisa sharing Gitu kan Atau bisa kasih Permodalan Atau bisa kasih Jalur networking gitu Nah apalagi Di saat sekarang ini Sekarang ini Kompetisi sangat-sangat Waduh Saya Kadang-kadang suka apatis gitu Beneran gak sih orang tuh Mau jadi mentor Ya kan Kadang-kadang juga ada Ada yang bilang Saya banyak Petemen sama Tycoon-tycoon Bisnis harus fokus Bisnis harus fokus Kalau saya gak percaya tuh Oh Ikan bagus Lo sama-sama lihat deh Tycoon mana yang bisnisnya fokus Coba sebutkan Lo sebut Salim Group deh Yang top Salim Semua punya bos Semua industri berarti Industri Kalau dia fokus kan Di domi doang bos Atau tepung doang dong Tapi dia main apa Main macam-macam Berarti hulu kejar mereka Terakhir beli tambang tuh Oh iya betul Artinya apa Artinya memang sekarang ini Yang besar Juga pengen Jangan orang-orang jadi besar juga Persaingan makin kuat Jadi Ya bisnis harus bisa Pinter kita mencermati Dan bisa melihat Peluang-peluang dan potensi Jadi akan banyak Timbul-timbul Nadiem Baru Atau ada timbul-timbul Siapa Siapa Kapadzaki Kualapak Akan banyak William Tanu Widaya William Tanu Jadi harus Harus berani Harus berani Punya akses Semuanya ya Akses dia harus buka Dan ya ayo Rame-rame Keroyokan gitu Dan modal kali bang Modal Iya itu kan mereka kan Gimana tuh cara dapetin investor Yang betul-betul Mindsetnya bener Kan ada tahunya Mindsetnya kan Pokoknya gue mau ngegedain Perusahaan lo Poluasi Cabut Itu keberanian tadi Sebenernya kan Orang gak punya duit Gak punya duit Bisa tadi saya bilang Tadi punya temen Atau punya Orang tua Atau mertua Atau harus berani gitu Saya banyak banget kok Punya orang yang cerita dulu Lo modal dari mana dulu Gue minjem memertua gue bos Saya juga sama kok Pada saat saya pernah jadi Punya ada suatu proyek Yang saya mendapatkan Saya ya akhirnya Bilang memertua gitu kan Oke Gini 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 Dikasih modal Dan kalau kita bisa Ngebalikin Saya yakin sukses kok Saya pertanyaan Atau Pak Fahmi Idris dulu Om Dulu gimana Punya usaha pertama Minjem Sertifikat rumah Mertua hanya bos Dikade Masa Pak Fahmi Idris begitu Saya baru tau nih Tapi apa sukses dia Dia punya kodel Wah Jadi keberanian Balik lagi keberanian Kita begitu kita bertindak Kita dapet Dapet pinjaman Atau dapet apapun Kita usahakan Dengan bener-bener Tulus dan gigi Balikin uang itu Sukses pasti Niatnya juga harus benar Yang justru berbahaya Itu kalau given Jadi ya Minta diut apapun Pasti dikasih Itu pasti dia Udah mulai Ah gue ntar Kalau gagal Gue minta lagi deh Mentalnya udah beda berarti Dapet-dapet gue Jadi artinya Given dan lain sebagainya Ya mentalnya begitu Meskipun gak semua given Yang begitu ya Misalnya dulu dari orang tua Tapi ketika Lu dapet pinjaman Lu ada beban Morial Disitu kan Gimana caranya Artinya berarti kan lu harus Dan berorganisasi juga Jangan terlalu lama-lama bos Ah ini penting nih Kenapa gak boleh lama-lama Berarti Piming kita bubarin aja bagaimana Enggak gitu Enggak gitu Baru mau join sama Bang Sona Kita harus ambil semua positifnya Ya gak boleh lama-lama tuh kenapa Karena kalau kita terlalu asik di organisasi Kita lupa mana usaha kita Loh kan disana sharing Kita kan disana juga bukan berarti reban Iya tapi organisasi ini Nikmat banget Oke Yang tadi saya bilang tadi Kita bisa didapet dari organisasi Atau kita bisa menghidupin organisasi Wah selalu asik berorganisasi Karena organisasi ini kan kadang-kadang Kalau kita salah Salah menempatkan posisi Salah bos Salah betul Jadi dagangannya gak diurusin Kenapa Saya balik lagi Saya selalu melihat itu Apa sih dilakukan oleh yang besar-besar Dan kenapa gak dilakukan oleh mereka Oke Mereka fokus dagangannya Tapi mereka juga cari peluang Gitu Jangan sampai kita juga Asik berorganisasi Yang lebih parah lagi kan sekarang Banyak pengusaha-pengusaha yang nanggung-nanggung Masuk ke politik Wah Iya kan Karena organisasi ini kan cikal bakal nih kan Bentar lagi nih kayaknya nih Bang Diri mau coba nyaliknya kan Saya mungkin Saya mau nyalon sih kebetulan Rambut udah kegondrong Jadi saya harus butuh nyalon nih Saya ngalamin mas Saya ngalamin Saya coba semua Ke dunia politik Nggak ngalamin Saya waktu tahun 2018 Pak Hatta ngajakin saya masuk ke PAN PAN Pantesan sekarang kemejanya biru ya Nggak Udah gak ada urusan Waktu itu saya emang favorite dengan warna biru Oke Akhirnya diajakin Oh oke deh Nastem biru nih Pak Nggak usah mancing Anda usah mancing Anda usah mancing Aduh Gawat Tentara merah panas Panjang nih Panjang nih Tapi warna Kita kan gak percaya kayak gitu-gitu ya Misalnya Sirik musik Tapi Kenapa yang orang pengen tau gitu ya Saya sepertanya Ini warna saya yang cocok apa sih gitu kan Dia bilang warnanya merah loh Bukan biru Tapi itu kan ya Kita masuk ke sini Kalau di kanan Aduh 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 Tapi lebih bagus merah apa minum Bro Relasinya sampe Pak Hatta Rajasara Kebetulan putranya itu dihip nih Oh Rumah Pondok Labu kan Iya Pondok Labu Saya pernah syuting di depan rumah tuh Yang ada tempat buat rumah produksi tuh Bagus tuh Iya kan Serongnya itu Itu saya pernah syuting disitu Dari PH lah Bikin-bikin satu video lah Betul Terakhir gak mau ambil tuh Nah ini Saya ambil Ambil Udah jadi calek Oh udah jadi calek Ini judulnya kayaknya cocok nih Disini berarti Calek untung Calek untung Calek untung Bukan yang calek yang rugi Jadi gini Kan Ya balik lagi Emang obinya dagang ya Obinya dagang Terus Kita tuh Kalau lagi ada konstelasi perpolitikan Kita Banyak bantu lah Gitu Banyak bantu Kemudian punya banyak temen Jadi kita Suka yang terlibat dalam Dalam kegiatan Perpolitikan Tapi gak pernah mau Masuk ke politik Karena Orang melihat Dia punya Interest kesitu Diajakin deh Waktu itu saya Cuma bikin dari awal Bikin puling-puling Terus Bikin tips-tips Bikin apa Ya udah lu masuk aja deh Join deh Waduh join Nah balik lagi Karena saya punya Kenalan banyak Pada saat saya mau running Saya fundraising Oke Tetap fundraising Ya karena Gak mungkin Politik gak pake uang ya Iya Berapa modalnya pak Saya mikir Wah kalau pake uang gue Gue mendingan buat dagang Loh Jual konsep Jual konsep Gak berduit banyak bos Terus Gak berduit banyak Dan gak kepilih Itu alhamdulillah gak kepilih Alhamdulillah Karena keluarga juga gak dukung Waktu itu Tapi memang Islam Yang memang Daripada kita terusin kan Lebih baik Tidak memilih Untuk berpolitik Betul Istilahnya begitu Disini saya belajar Bahwa memang Memang ya itu Khususnya bagi Teman-teman yang lagi Memulai usaha ya Fokus aja deh Jalanin usaha Jadi fokus tuh bukan Fokus usaha Cuma satu Tapi fokus Fokus di usaha Usahanya Usahanya apa Lo liat deh Potensi yang ada Kesempatan yang ada Peluang yang ada Jadi Apa Prinsipnya kayak nelayan Lo kalau Di naik kapal nih Ke laut Lo lempar jalan Dapet ikannya Tenggiri Wah ini enak nih Pempek nih marketnya Lempar lagi ke kanan Dapet ikan Tuna Wah ini Bisa ekspor ke Jepang Apakah lo Hanya ngambil Yang kiri apa yang kanan Enggak dong Peluang harus diambil semua dong Tinggal bikin kapalnya dua Armadanya dua Ambil deh itu ikan Yang satu lokal Satu buat ekspor Ada loginnya Keren banget Tinggal kita pilih lah Kalau tiba-tiba Dapet tinggal ikan Ikan kakak Ya balik lagi Lokal masih serap Artinya apa Kita pada saat kita memulai Kita lihat nih Mana yang lebih cohan Bukan berarti Yang kacauan Enggak lo jalanin Kalau emang yang ini Lebih gampang Nangkepnya cukup juga Dengan pancing Atau dengan apa Ya tangkep tetap Nah tinggal kasih tim Misalnya masih lah Fokus disini Masih disini ya Jadi kita kontrol Dua-duanya Tapi bukan selesai itu Selesai enggak Lo nyebrang lagi Ke lautan yang lain Nah itu namanya fokus Fokus di usaha ya Fokus Fokusnya dalam Mengembangkan usahanya Fokus dalam Menyalurkan hasil usahanya Mencari modal usahanya Atau Mementoring orang lain Gitu kan Karena dengan Dengan kita ngajak orang lain Jangan khawatir Dia akan mengambil uang Walaupun prakteknya bos Kita kasih tau mentor Habis itu kita dimakan Itu banyak Oh banyak Pengalaman benar Tapi Rezeki itu enggak akan ketukar deh Gitu Ya kan Saya banyak kasih mentor Tentang dunia content provider Ya kan Mereka hidup Top produk mati Ada Saya masih jalan Jadi Jadi menurut saya itu Rezeki sudah ada yang ngatur Ya kan Dengan dia sukses Kita dapat Wah Gue senang nih Teman gue sukses Masalah dia ingat sama kita Ya itu Lan soal Ingal kita mencarikan orang lain Yang sukses lagi Karena kalau Kalau orang itu sukses Terus dia bayar zak Terus dia bikin apa Kan Eh ada saham gue loh Kesenangan di hati gue gitu Walaupun sebenarnya itu Ya dua Dia yang jalanin Misalnya dia pergi umroh Wah alhamdulillah Dia pergi umroh Nah itu Itu kesenangan sendiri Bagi saya Jadi mentoring itu Harus punya Goals-goals tertentu Jangan mentoring Habis itu ngeliat teman Udah lebih hebat Dari kita Wah anjrit ya Terus dia Gue yang kasih Ida tuh Wah sekarang dia yang sukses sih Nah kayak gitu-gitu tuh Itu tuh Nah Dari ngomongin ikan Gue jadi tau Kayaknya beliau Ntar cocoknya jadi Menteri Perikanan Aduh dibalikin ke situ Callbacknya lagi Itu yang kritik Bunga rasa Bunga rasa inti itu Saya patren sama Anaknya beliau Beliau tuh siapa Menteri Perikanan Oh yang sekarang Apa yang kemarin Sekarang tuh Ini ya Siapa ya Mas Tranggon Oh iya Sudah ada spoilernya Netolnya Jadi kita ganti topik Jadi pembahasan Perikanan Boleh season 1 Banggu buat saya Karena itu Apa ya Masih banyak peluang disana Masih banyak peluang Di laut tuh Masih banyak peluang Yang belum tergarap Dan sekarang Sekarang saya ngeliat Dari jaman Bu Susi Dan jaman Pak Tranggon Ini bagus nih Jadi orang udah mulai Banyak yang mau Menjadi pengusaha-pengusaha Di bidang Perikanan Saya belum masuk ke situ Oke Cuman mumpung kita Bicara Perikanan Itu sebuah Lahan yang cukup Menarik Iya Bikin full close storage Bikin Jadi buat nanti Yang dengerin ini Peluang-peluang Di kelautan tuh Cukup besar Kemarin kita abis Ngundang Bang Mandor Itu punya 700 hektare Tambak udang Wow Itu tuh Di pantai yang Udang harus diliatin Harus dikontrol Gak bisa udang Hanya investasi Harus turun Tangan diri Kejadian Itu begitu panin Hilang Banyak Kemana Diambil orang Dia yang jual Diambil Jadi pada saat bangun Ngasih makan Kita yang turun Terus habis itu dilepas kan Karena waktunya kan proses Begitu panin Hilang Banyak banget Banyak sekali pengusaha-pengusaha Yang kapok Dengan tampak udang Itu banyak Jangan kan tampak udang Tampak lili aja Banyak yang Begitu panin hilang Saya ngalamin Begitu udah jadi Tinggal dijual Hilang Banyak Karena di pantai lepas begitu sih ya Saya punya kebun sawit 5.000 hektare Terus tiba-tiba Pas udah panen Diambil orang Berkasus sampai sekarang Itu kejadian Padahal itu tanah loh Jadi menang merah nih Berarti bang ya Orang profesional tadi Yang udah punya modal Uang dari pensiunan Terus dia tadi invest Ke beberapa Apa namanya Bisnis Apakah Balik lagi ke mentor yang tadi Orang-orang yang mau pensiun ini tuh Butuh mentor Atau karena mereka usianya Apalagi setelah Alumni ya Dari suatu jabatan Atau posisi yang tinggi Mereka merasa Gue udah punya modal nih Ilmu gue udah tinggi Terus dia udah gak ngerasa Perlu mentor Dia nekat Menjalankan bisnis Kalau saya sih Kalau boleh usul ya Sebenernya kalau udah pensiun Boleh dia berusaha Boleh banget Cuma masalahnya kan gini Biasanya karakter orang Semakin tua tuh Semakin keras Yang ada bilang Kita bisa nih Merubah karakter Susah Jadi kalau udah jadi Pensiunan itu Ya dia harus usaha Yang paling mudah Dengan kegiatannya dia aja Jangan terlalu Banyak Jauh Jauh effort Daripada Karena pertama Ada batasan usia Walaupun saya tetap Ngatakan bahwa Ya bisa Bisa Pasti sukses bisa Tapi kan masalahnya kan Ada waktu Usia dan lain-lain Yang menjadi Battleneck Saya lebih senang Pada mereka-mereka Yang baru mulai usaha Menjadi mulai profesional Baru setahun dua tahun Dia bekerja di sebuah perusahaan Itu kan sebenarnya paling gampang Bisa ngeliat Ini usahanya dia ini apa Dia bekerja dimana Kayak saya di Indosat Saya ngeliat Wah ada bisnis ABCD Yang income-nya gede nih Ya gue tinggal copy paste Gue jalan Itu kan Paling gampang gitu ATM-nya dipakai disitu ya Iya SOP udah tau Iya cuman kan balik lagi Disini gue ngaji orang Disini gue terima gaji Kan gitu Itu jadi problem kan Dia mulai berhitung nih Gue kalo disini gagal Gue hilang duit segitu Tapi kalo disini gue gagal Gue tetap digaji Sebuahan gue Tanggal 25 Anak gini gak pusing Gak pusing gitu kan Nah itu Cuman jangan khawatir Kalo lu emang mau jadi profesional Yang tangguh Lu jadi Jadi usahawan tangguh Bisa jadi kok Perusahaan-perusahaan besar Itu akan ngerekrut Bisa jadi Apalagi sekarang Hampir perusahaan-perusahaan besar Swasta maupun BMN Banyak yang menghayar Para pengusaha-pengusaha muda Banyak Saya sendiri juga mengalami Saya ditarik oleh grup RIPO Jadi direktur Sekarang di salah satu Properti TBK-nya dia Jadi kita Aktualisasi kita di masyarakat Aktualisasi kita di dunia entrepreneurship Terus tiba-tiba lu bilang Ah gue mau jadi profesional Ya bisa jadi profesional juga Tinggal bagi waktu Sebenernya kan kuncinya Usaha itu kan Bagaimana lu manage waktu Bagaimana lu bisa manage diri Kalo lu udah sukses disini Lu jadi profesional dimana aja bisa Itu berarti mindset itu harus dirubah Terserah sih mau rubah apa enggak Yang memang ada yang Berpikir bahwa gue pengen jadi profesional Terus berkarir Ampe level direktur Pokoknya gue disini aja Gue gak mau belajar bisnis aja Sukses gue bisa Bisa jadi direktur utama Nah ya kan Atau mungkin yang kedua Ada juga yang sudut pandangnya Jernihnya tuh Ya gue bisnis Sukses Kan ujung-ujungnya Kalau lu sukses kan Gue bisa ditarik di sebuah Direktur juga Di sebuah perusahaan kan Apakah komisaris Apakah direksi Pak Erick Tohir sekarang Banyak sekali loh Masih pengusaha-pengusaha Jadi masuk di BUMN Oh triknya begitu ya Banyak Oh jadi begitu Pak Erick Tohir jabat Beliau BUMN Lalu ternyata banyak juga Direktur-direktur Yang memang dengan strateginya beliau Ditaruh dari Ternyata pedagang Pas Ilmi Kari masuk ke Kreator Steel Apa yang sekarang terjadi Kreator Steel Luar biasa bos Oh itu direkturnya pebisnis Pas Ilmi Kipmi Oh Sukses Nah ini tipsnya gimana nih bang Kalau orang dalam yang udah berharap Gile gue udah 10 tahun Udah 15 tahun disini Apalagi yang posisinya Pas banget dibawahnya kan Udah nungguin nih Bentar lagi gue naik gitu Kok malah diraturnya orang luar nih Gitu Itu gimana tuh bang Kita posisinya Sebagai mereka-mereka yang ada di posisi profesionalnya Mungkin Kalau dikasih kata sabar Dia pasti udah Ih gue tau Terus gue harus ngapain Itu gimana tuh bang Ya dia harus mengasah kembali Potensinya dia Kenapa Si A lebih dipilih Kenapa bukan si B gitu kan Cocok berarti Perusahaan ini kan Harus cuan Harus berkembang Harus ekspansif Gitu kan Kalau pola pikir Dan pola skill Yang dimiliki di internalnya kurang Saya bukan mengatakan jelek ya Tapi Ya ada yang lebih baik Ada yang lebih bagus Dan itu bisa mengangkat Company itu Why not Gile ini cocok banget Sama program ini bang Ini Mana kalau temen-temen Misalnya ingin mengasah Kemampuan Adalisasi karyawan ya Bisnis semuanya Nah ini ada Disini 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 mbak Cek di deskripsi di bawahnya Temen-temen 360 Bisnis blueprint Tapi jangan lama-lama Banyak juga yang Jadi profesional Terus nyambi-nyambi Jadi usaha Terus dia gak mau melangkah Gak mau memisahkan Antara Gue udah harus fokus Di usaha Jadi dia masih main Dua kaki nih Oh ya Itu bahaya Bahaya Karena apa Pasti ada yang gak Gak maksimal Conflict of interest mungkin Tapi bayangkan Gak apa-apalah Gue mesti dapat gaji Nah ini 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 permasalah pasti disitu Disini usahanya udah 100 juta nih Sebulan Ya kan Tapi disini gajinya misalnya Gak udah 10 juta atau 20 juta Ah udah lah Pada saat gue lagi Butuh duit Ini buat anak-anak istri Yang ini buat Jati Ini kanibal tuh Ntar malah jadinya Yang 100 juta tadi Malah dikorbankan Ambles Gara-gara mungkin Lo punya dua kaki Sehingga kemakan tuh Kanibal ke si Usaha lo yang udah berjalan Mendingan cabut Iya juga ya Kenapa orang gak mau meninggalkan Gara-gara itu ada Penghasilan tetap ya Betul Mentalnya berarti nih bang Iya Harus dimunahin tuh Iya Nanti kita belajar ya Mungkin Mau buka workshop boleh Tinggal bagi hasil aja ke kita Pasti bayangkan lebih sukses kok Saya ngomporin aja Iya Bentar lagi Ngomong-ngomong mentor Bang Iqbal buka kelas mentor gak? Saya belum Saya belum buka sih Belum Kalau orang nanya Orang Japri atau orang DM Saya bantu Oh dibantu? Oh Masya Allah Jadi Secara DM langsung Tertokan jawab? Langsung Gak pake admin? Gak pake admin Sendiri? Instagramnya? Instagramnya Kepala Arabi Jadi kita Kita tunggu ya guys Jadi berarti Bang Iqbal Udah mengutarakan Gratis Jadi kita tunggu Mungkin live Sekitar 14 jam Bisa gak bang? Ngayenin WMKM di Indonesia bang 14 jam Bonyok Perlu dicoba Perlu dicoba Rekor muri bro Siapa tau kan Bang Iqbal Tentangan diterima berarti Ada pertamanya lagi gak bang Buat para WMKM kita nih? Ya Buat para Startup-startup Yang baru memulai Keberanian harus terus ditumbuh Kembangkan Jangan pernah takut Jangan pernah merasa Gue tuh kurang ini Kurang itu Tapi gue harus punya Gue yakin bisa Bisa-bisa gitu Karena dengan dia punya keyakinan Dan dia punya semangat Itu Pasti Akan ngedorong Apapun itu Usahanya Modalnya Dan sebagainya Itu bisa jadi yang Seperti yang diharapkan Itu yang kedua Kita tuh kadang-kadang Juga lupa nih Habis kita Dapet Lupa Lupa sama Yang atas Lupa sama yang samping Ini Saya yakin Kalau orang rajin memberi Pasti dia akan Banyak terima In any Apalah Apapun lah ya Terima dalam bentuk Apakah mungkin Buka jalan baru Atau solusinya jadi terbuka Gak perlu uang gitu Iya Cuma kadang-kadang Suka disalahartikan Kita ngasih Terus abis itu Banyak-banyak yang Pengulangan-pengulangan gitu Padahal kan Prinsipnya zakat itu kan Orang itu kan kita kasih nih Dengan harapan Berikutnya dia Busaki Nah orang Indonesia masih belum seperti itu Kita kasih Akhirnya jadi Tuman Besok minta lagi Nah saya pengen tuh sebenernya Lo gue kasih Dan lo gue ajarin Lo gue kasih Gue berharap lo Tahun depan Lo gantian gitu Jadi itu menjadi Ya kalau MLM bisa punya Downline banyak Kenapa Di sistem Mentoring Atau di sistem Syariah gitu Kita gak bisa Meng-create Banyak juga Bener juga tuh Sistem sedekah itu MLM bisa Maksudnya giliran kita kan Kita kasih disini Harapannya kan dia Bisa dipakai botol lebih baik Bukan dipakai aneh-aneh Ujung-ujungnya dia bisa sedekah juga Menjamur tuh Menarik tuh Jadi harusnya kan Ya Kita kan Orang ada yang kita bantu Dari sisi Kita beli produknya Kita kasih modalnya Kita kasih aksesnya Nah cuma balik lagi Ya dari situ Itu dia mau ngapain nih Dia mau punya mimpi Apa lagi keduanya Ketiganya Kempatnya gitu Nah kadang-kadang Orang sudah puas di sisi Baru satu Satu lini dia sudah puas Nah itu juga Menurut saya sih Ya kita Kita gak boleh Gak usah ngoyot Tapi kita harus punya Punya impian Nah dari situ kita ngukur nih Punya apa gue Nambah apa nih gitu kan Saya selalu gitu Misalnya Ah Rini Ah itu awal-awal Gue mau umroh Udah umroh Gue mau haji Habis haji Gue mau bawa orang tua umroh Habis itu Gue mau bawa orang tua haji Jadi ada peningkatan terus gitu Tangga impian tuh didaki Berarti ya Dan selalu ini Dalam hal-hal yang positif gitu ya Sehingga Sehingga Akhirnya itu terimplementasi Kedalam Kegiatan kita gitu Gue harus begini Begini Itu jalan tuh pasti akan ada Kebuka Kebuka Saya selalu gitu Saya kan waktu Saya pertama kali merintis tuh Saya banyak ketemu kaya-kaya gitu Saya tanya Udah kamu Udah saatnya kamu naik haji Oh Kus ini masih baru-baru merintis Jangan ngomong gitu Ayo niat Akhirnya kebuka gitu Jadi Buat orang-orang yang sekarang lagi dengerin Jadi jangan Mengecilkan diri kita Pada suatu titik Padahal memang Allah sebagaimana perasaan ke hambanya Iya Betul Jadi lu kalau udah ngedrop Udah negatif Buruk-buruk sangka Mula sama Allah Gimana lu mau dibantu Iya Bismillah Minta lagi jadi menteri antum Amin Tadi udah minta Perasaan kepada Allah Tolong kalau UMKM Menteri UMKM lah Ya Pak Teten Bukan berarti Lu mantik lu Pak Teten mau mampir Insya Allah nih Pak kalau bapak udah bosan Mungkin saya ganti Lebih parah lagi Kalau banggil balik ya Saya siap nunggu gitu Kalau saya Bapak kapan turun ya pak Parah Iya saya sih berharap Kalau ntar udah sukses Bantu yang lain Itu aja Karena Karena ini yang sekarang Gak terjadi gitu Orang udah sukses Udah gak mau Dia pengennya Suksesnya buat dia-dia sendiri Oke Dia lupa dari mana dia berasal Bagus tuh Quotnya Coba ilham mungkin ada Quot-quot Terakhir Cia Allah ditembak lagi nih Jadi bingung kan Kan ada selalu prepare kan Oh iya dong Iya dong Anda bapak bimik nasional Saya udah ngasih quote Tadi sepanjang itu Bang Iqbal udah Anda mungkin mau ngasih quote Iya Harus bagus loh inget loh Iya Ini beban sih memang Coba Iya siap Saya nunggu lucunya loh Open mic nih jadinya nih Silahkan coba Nah baik teman-teman Buat yang di rumah yang nonton Tadi beberapa hal yang kita denger ya Dari Bang Iqbal juga Bahwa kita tuh Memang Bertumbuh dari lingkungan Dimana kita dibentuk gitu Nah buat teman-teman yang di rumah Mau jadi Apalagi dalam proses hijrah Gitu ya Dalam proses buat Mencari jati diri Dalam proses mau jadi pengusaha Temukan tempat Bernaung kalian tuh Yang sesuai dengan tujuan kalian Saya nunggu lucunya nih Enggak ada Bukan lucu ya Nanti kita bikin open mic sendiri boleh Kita kasih solusi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.